Halo teman-teman semua, welcome to my youtube channel Untuk kali ini, gue bakal ngebahas lagi tentang shiny treasure x yang rilis pada tanggal 1 Desember 2023 Dan untuk kali ini, gue bakal ngebahas tentang AR dan juga shiny yang ada di box shiny treasure x Sebenernya, dari jaman scarlet dan juga violet, AR itu dimunculin kembali Jadi AR itu adalah salah satu reality yang wajib untuk masuk dalam setiap booster box nya Dan sekarang di head class set tahun ini, itu ketambahan dengan kartu yang namanya shiny Kalau misalkan jaman shiny starvy itu bisa disebut dengan baby shiny Dan untuk kali ini, gue gak tau ini bisa dibilang baby shiny atau enggak Nah, gimana sih perbandingan ataupun pool ratio untuk shiny dan juga AR dalam satu box Gue bakal jelasin di video kali ini, jadi langsung aja kita ke videonya Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru pertama kali nonton di channel ini Channel ini biasa ngebahas seputar kartu pokemon Baik itu update kartu pokemon, update informasi, update perkembangan harga, main game pokemon, unboxing kartu pokemon Dan memberikan sedikit edukasi cara koleksi kartu pokemon Bagi kalian yang tertarik akan hal tersebut, langsung aja subscribe channel ini Supaya gak ketinggalin info menarik lainnya seputar kartu pokemon Oke, di video kali ini, gue bakal ngebahas tentang pool ratio untuk AR dan juga shiny yang ada dalam box shiny treasure x ini Untuk AR ini sebenernya dia keluar berbarangan dengan guard pack Yang dimana dalam satu box itu sebenernya AR nya gini Jadi kan ini ada tiga kartu dalam satu box untuk shiny ataupun AR nya Kalau misalkan kalian bisa dapet satu AR, berarti duanya adalah kartu shiny Dan kalau misalkan kalian dapet dua AR, berarti satunya itu kartu shiny Tapi, kalau misalkan kalian dapet guard pack, itu kalian bakal dapet satu AR dan juga dapet Berarti sisanya berapa nih? Ntar dulu 5, 6, 6, 7, 8, 9 Berarti kalau kalian dapet guard pack dalam box tersebut, kalian bisa dapet satu AR dan juga sembilan kartu shiny Ditambah dengan 4 kartu SSR, itu kalau kalian dapet box yang gak ada guard pack nya Jadi, pool ratio nya kayak gitu untuk shiny dan juga baby shiny Untuk shiny dan juga AR, intinya dalam satu box itu udah jelas kalian bisa dapet satu AR dan juga dua shiny Ataupun tiga shiny tanpa AR, ataupun dua AR dan juga satu shiny Intinya pool ratio nya kayak gitu Jadi, jangan heran kalau misalkan kalian di box lah Box gue kok gak ada AR nya? Ya, jangan heran dan jangan khawatir Karena ketika kalian dapet tiga kartu shiny, AR nya bakal hilang Karena untuk reality AR nya termatan sama kartu shiny Dan apabila kalian dapet satu AR, itu kalian untung banget Karena jarang-jarang untuk di box shiny treasure ini keluar AR Dan AR ini cuma ada beberapa jenis doang Jadi, kalau menurut gue beruntung kalau kalian dapet AR So, mungkin itu aja untuk video kali ini Karena gue cuma ngebahas tentang pool ratio daripada AR dan juga SAR yang keluar di box shiny treasure X Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja ketik di kolom komentar Gue bakal jelasin di next videonya Dan so, untuk kedapannya gue bakal tetap ngebahas tentang shiny treasure X lagi Untuk isu-isu dan untuk update-an, potensial, dan lain sebagainya Jadi, kalau kalian tertarik, langsung aja subscribe channel ini Dan share ke teman-teman kalian yang lagi nyari informasi tentang shiny treasure X Ataupun, bagi kalian yang mau nitip Dalam artian, nitip box shiny treasure X Sekarang gue berada di Jepang Jadi, kalau kalian pengen beli box shiny treasure X dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga di Indonesia Langsung DM gue di Instagram Karena gue bakal bantu kalian untuk dapetin box shiny treasure X So, mungkin itu aja untuk video kali ini Thank you banget buat semuanya See you next video sama Yer Kreator Bye-bye semuanya